Halo teman-teman hari ini aku mau bikin kue bingka panggam salah satu kue tradisional ya Mari kita cek bahan-bahannya sama 300 gram gula pasir kemudian 200 gram tepung beras 100 gram tepung tapioca atau tepung kanji 100 gram tepung humkwe yang netral ya yang nggak ada warna dan nggak ada rasanya kemudian santan 1 liter santan encer dan 100 ml santan kental kemudian air 200 ml garam 1 sendok teh vanili bubuk setengah sendok teh karena saya nggak ada vanili bubuk saya pakai pakai vanila ini pasta ya dan daun pandan sekitar enam lembar kemudian satu buah loyang ukuran 18 x 18 lapisi dengan daun atau kertas sopi jadi sekarang saya akan mengerjakan daun pandan ini akan saya masak dengan airnya kita masak sampai gulanya larut kemudian kita dinginkan ya selamat menikmati 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 diaduk-aduk terus ya sampai mengental untuk ditekan-tekan ya nah ini hasilnya sudah saya padatkan dan sekarang 180 derajat Celcius api atas bawah 15 menit pertama ya saya olesi dengan santan kentangnya ya ini 15 menit kedua saya tambahin lagi santannya saya oven kembali ya nah ini 15 menit yang ketiga ini yang terakhir santannya ya yang ini 30 menit ya nah ini hasilnya teman-teman nanti setelah dingin baru kita potongnya thank you inilah hasilnya bingka panggang hari ini jangan lupa like dan subscribe ya sampai jumpa di video berikutnya bye 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 bye